Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pertemuan minggu ini nanti kita akan belajar materi tentang giving and asking opinion sebelumnya nanti kita bisa cek atau kalian bisa cek di google classroom kalian masing-masing nanti classroom kalian akan sebentar ya ini kalian menerapkan tugas atau assignment ini ya kalau kalian lihat nanti juga ini punya ungraded jadi belum dinilai atau tugas yang ini tidak akan masuk dalam penilaian yang nanti dipakai untuk menerapor kemudian tidak ada judai tidak ada batas akhir mengerjakannya ini tidak ada oke kita lihat dulu instruksinya apa sebentar saya zoom in dan di isi materi materi tersedia dalam bentuk pdf dan mp3 audio nanti di bawahnya ada ya ini pdf nya ini audionya oke audio ini nanti isinya hanya orang membaca file pdf ini jadi menjelaskan file pdf ini ini yang ngomong bukan saya nanti yang file mp3 itu jadi native speaker langsung kemudian yang nomor 2 video ini yang saya record ini nanti akan saya taruh di classroom kalian di bawah sini oke ketentuan tugasnya seperti apa nanti kalian buat dua atau tiga orang jadi satu kelompok ya jangan lebih dari tiga orang nanti kalau tiga orang lebih percakapannya harus panjang malah lebih susah membuatnya jadi idealnya dua orang kalau ditambah satu orang tiga orang juga gak masalah kemudian tulis skenario percakapan berisi asking and giving opinion nah nanti pasnya untuk pertemuan ini adalah kalian hanya membuat skenario hanya ditulis saja saatnya satu orang minimal mengucapkan tiga kalimat tiga kalimat ini sudah termasuk misalnya hey atau hello seperti itu udah dihitung satu gak masalah kemudian topik pembicaraannya apa ini bebas topiknya apa saja yang kalian suka kemudian tulis percakapannya di selembar kertas lalu nanti tugasnya di foto kertasnya yang tulisan tangan kalian untuk dikirimkan di tugas ini nah nanti walaupun ini satu kelompok semuanya wajib mengirimkan tugas walaupun misalnya fotonya sama di share ke temannya yang lain gak masalah yang penting dalam satu kelompok dan semua anggota kelompok wajib mengirimkan tugasnya mulai jumpa di kertas yang kalian menulis skenario tadi tuliskan nama lengkap dan semua anggota kelompoknya sorry nama lengkap semua anggota kelompoknya oke setelah kalian tahu tugasnya ini baru sekarang kita atau saya akan coba jelaskan materinya oke sebentar ini bagaimana kita menyampaikan opini atau meminta opini atau pendapat dari orang lain kalian bisa skip saja langsung sampai bawah sampai ke intinya saja ini common phrases atau yang biasa dipakai frasa atau ungkapan yang biasa dipakai ini ada misalnya I think I believe I feel in my opinion in my opinion kemudian terakhir ini I would say yang baru di titik-titik ini kalian menyampaikan pendapat kalian misalnya bilang I think I think the movie is very good misalnya atau I believe the movie is good atau I feel the movie is good in my opinion the movie is good I would say that the movie is good misalnya seperti itu kemudian jadi ini untuk menyampaikan pendapat ya jadi ketika kalian nanti membuat skenario silahkan pilih ini salah satu ini artinya sama saya saya pikir saya berpendapat jadi bisa menggunakan yang manapun yang kalian mau pakai untuk skenario kalian kemudian ini ada misalnya ada ada example-nya juga disini in my opinion Bangkok has the best street food misalnya misalnya kalian ini ada kalau dilihat ya tadi common phrase ini yang biasa dipakai kemudian ini ada add strength jadi untuk lebih menegaskan lagi bahwa pendapat kalian itu benar-benar kuat misalnya yang kata Willy ini I really think that the movie is good misalnya I strongly believe that the movie is good tapi ini gak boleh dibalik-balik antara really sama strongly ini sendiri ya kalau believe ya pakainya strongly untuk paham juga I truly feel kemudian in my honest opinion ini adalah ketika kalian ingin menguatkan argumen kalian atau kalian benar-benar yakin bahwa pendapat kalian itu yang benar misalnya I really think I strongly believe I truly feel in my honest opinion oke disini ada formal phrases nanti di bawah ini namanya subtitle atau subjudul ini ya add strength ini misalnya terus bawahnya lagi ada subjudul lagi formal phrases ini sama menyampaikan opini pendapat tapi kalau formal phrases ini untuk di apa istilahnya di situasi yang resmi atau di situasi yang resmi misalnya di situasi yang resmi misalnya di pengadilan atau apa yang situasinya formal bukan dengan teman kalian atau dengan keluarga kalian ini artinya pendapat saya pendapat saya pendapat saya itu cuma beda saja dari yang atas tadi ya kalau yang formal ini misalnya from my point of view the movie is good misalnya from my perspective the movie is good in my view the movie is good it seems to me that the movie is good kalian juga bisa ambil ungkapan-ungkapan yang formal ini untuk situasi resmi atau situasi formal teman kalau dipakai untuk ngobrol dengan teman berarti ini kalian akan terdengar kaku itu kalau kalian ngobrolnya dengan native speaker kalau kalian ngobrolnya dengan orang Indonesia sama-sama yang gak terlalu gak bisa ngerasain ini sangat formal atau tidak oke kemudian ini caranya asking for opinion nah tadi kan memberi pendapat ya kalau sekarang ini asking for opinion itu meminta pendapat oke kita langsung ke ekspresinya saja misalnya what do you think of what do you think of the movie nah nanti bisa dijawabkan tadi di atas I really think that the movie is good itu kalau strength dengan pendapat yang kuat kalau biasa saja berpendapat saja ya I think the movie is good kemudian lagi ada what are your thoughts on how do you feel about tinggal diisi saja how do you feel about the movie how do you feel about the game misalnya kalau yang suka nge-game ya what's your opinion on the movie misalnya nah ini tinggal kalian pakai saja ketika menanyakan atau meminta pendapat dari orang lain kemudian ini agreeing and disagreeing nah ini kalau kita ditanyai pendapat terus dikasih pendapat kalian bisa merespon lagi kan kalian setuju apa enggak dengan pendapat itu misalnya kalau yang ini setuju ya misalnya so do I ini setuju me too definitely I agree misalnya I think the movie is good yes I agree with you misalnya atau I agree saja atau misalnya paling bawah I couldn't agree more ini agak unik nih ada frasa I couldn't agree more couldn't ini kan not ya ini bagaimana ini saya tidak setuju tapi ada kata more nah jadi frasa ini I couldn't agree more saya malah sangat setuju bukan tidak setuju jadi kalian hati-hati kalau ketemu frasa ini oke kemudian di segerinya mana ini bawah ya kalau kalian tidak setuju ya cukup bilang I disagree atau I don't agree or misalnya terakhir ini ya mengiakan yes but kalau ada kata but tetapi misalnya depannya iya tetapi berarti tidak jadi iya dia berarti tidak setuju misalnya ya but but itu yang menjadikan tidak setuju contohnya ini juga ada contohnya oke kemudian ini yang disepan kalian bilang disagree kalau misalnya langsung bilang I disagree kadang-kadang kalau orangnya belum kenal baik kita itu terkesan kurang sopan orang tua atau misalnya guru kalian nah kalau ingin lebih sopan lagi kalian bisa pilih di bawahnya ini I'm not sure I agree with you on the on your statement misalnya I'm sorry but I don't agree atau yang terakhir ini I'm afraid I'm afraid I disagree oleh itu oke kemudian saya paham apa yang kamu katakan tetapi tetapi itu akan menghilangkan kalimat di depannya menegasikan atau mentidakkan apa yang sudah diomongkan sebelumnya misalnya ya saya paham tapi itu kan akhirnya tidak agree juga atau disagree jadi ini lebih lebih sopan lagi untuk untuk mengatakan disagree you have a point there but ya kamu benar di di poin itu tetapi nah tapi ini kemudian mengatakan bahwa kita tidak setuju kemudian I understand where you're coming from ya saya paham apa maksudmu tetapi setelah tetapi ini baru kalian bilang I'm afraid I'm disagree misalnya seperti itu nanti kalian tinggal comot-comot saja itu beberapa ungkapan atau expression ini ya dari cara meminta pendapat cara memberi pendapat yang sopan atau yang gak sopan bukan gak sopan ya kurang sopan kurang halus lah kalau dalam bahasa jawa ini itu kurang halus kurang kromo begitu oke kalian bisa ambil terserah bebas nanti temanya juga bebas oke begitu ya untuk tugasnya jadi kalian belum membuat rekaman jadi hanya menuliskan saja skenario yang akan nantinya akan kalian gunakan untuk rekaman ini kalau ingin lihat contoh-contoh tahun sebelumnya seperti ini saya masih simpan-simpan pekerjaan alas kalian itu masih ada jadi ini kalau memang misalnya sekarang atau gak ditunda nanti tidak akan ada tugas mengumpuk jadi harap langsung untuk bisa dikerjakan oke that's all for this meeting thank you for your attention wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati